Pembukaan Pembukaan Alhamdulillah Kita kedatangan Mas Selamet yang selalu selamet Terus Selamet terus Disini Mohon maaf Pak Mekel kita numpang tempatnya Untuk interview sedikit Tapi Ini bukan Pak Mekelnya Bukan ini rawat dari gue Saya asli dari Bentar Mas Selametnya masih Menelepon Untuk mengingatkan kembali Mas Selamet Ini adalah Kedua Gandrum Klub Banyuwangi Kita ngobrol-ngobrol langsung Sama Mas Selametnya Masalah terputar Ikan Koi Dan Perkolaman Oke Apa ya Sekarang Tanya-tanya tentang Ini Kita pertama Nanya-nanya tentang Gandrum Nishigikoi Klub Banyuwangi Nah Sebelumnya kan sudah ada Mas Itu Gandrum Koi Dan klub-klub yang lainnya Nah ini Apa Orang-orangnya Juga orang-orang Yang dulu Yang masih senior-senior Di Perkoian Monggo Kalau Gandrum Nishigoi itu Ya banyak yang senior juga Sekarang kita juga sudah menjadi Rekanan Jadi Kita bersenergi Jadi Sama teman-teman yang lama pun Kita juga bersenergi Kejabaran Kejabaran Jadi Mikirin Banyuwangi Gimana supaya bisa Besar Supaya Bisa Paling tidaknya lah Seperti Kota-kota lainnya Yang bisa produksi Ikan-ikan bagus juga Dan Bisa juga Lebih-lebih Diekspor Amin 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 Berarti Visinya kan Untuk membesarkan Nama Perkoian Banyuwangi Berarti Yang kita Tingkatkan itu Produksi kita Yes Pertama Produksi Dan Kedua Kita juga Dari Pangsa-pasar yang Bagus buat ke kita Mungkin ya daerah Bali Itu Daerah terdekat buat kita Atau Sudi Bondo-Bondo Jumut juga adalah Pemkopi yang begitu banyak Antusiatnya Semoga kita juga bisa Mencetak Ikan-ikan yang bagus Dan ikan-ikan yang potensial bisa Menyaingi Ikan-ikan yang di Kota-kota lain Itu Visi yang pertama Yang kedua Kita juga menyatukan Teman-teman hobi Yang lama Senior Junior Ataupun yang masih baru Serta Yang punya Palm Reseller Telepun juga Kita ayomi Supaya Banyuwangi bisa Guyup gitu Pak Guyup Guyupnya itu yang penting Pak Iya Karena saya dengar Yang dulu-dulu itu Mesti ada Apa ya Salah Salah persepsi Atau salah Miskomunikasi Kayak gitu Jadi Gak bisa maju Mungkin Dengan adanya Klub yang baru ini Bisa menyatukan Semua Coilover di Banyuwangi Sebenarnya Sebenarnya Klub kita sudah lama Ya Pak Ya Ya Cuman Mungkin Ada Salah Apa ya Persepsi Salah Komunikasi Dengan teman-teman Yang lain waktu itu Tapi sekarang kita Mencoba untuk merangkul Semuanya Karena Banyuwangi itu satu Pak Amin Banyuwangi satu Mencoba untuk Banyuwangi Dengan teman-teman yang lainnya Supaya Betul-betul Banyuwangi bisa Cenggila tangi Jaringan Pak Berarti Jaringunul Pak Nah Sekarang Tentang Gandrung Misikikoi Itu kapan berdirinya Pak? Berdirinya itu Sudah Sekitar Sekitar Kan tahun 2022 Berarti 2017 Pak 2017 Berarti Udah hampir 5 tahun 5 tahun Pak Cuman Ini kemarin Saya dengar kabar Dari Apa Namanya Kadis Perikanan Menghubungi Bapak Ini Ada Acara apa ini? Kayaknya penting banget ini Silatur Rokmi Pak Kunjungan Balasan Oh Ya Ya Tepat berkunjung sama beliau Terus beliau juga kunjung balasan ke rumah Ya kita Silatur Rokmi Pak Mau pergi bareng Mungkin ada progres Ataupun Wacana-wacana di depan Kita garam bareng Karena Pak Kadis Pribadi juga Rencananya Ingin Merangkul Semua Farm Ataupun Petani-petani seperti Bapak Eka Amin Amin Semoga saya bagikan rezeki Nah Juga teman-teman lainnya Sudah disuruhi sama Pak Kadis Serta Pak Sur Pak Halus sama Pak Sur Sudah mulai Apa ya Kunjungan ke teman-teman Pak Amin Itu yang pertama Yang kedua Peminginnya Dinas Perikanan itulah Banyuwangi bisa menceritakan pakan sendiri Pak Dengan mukunya Tidak kalah saya dengan yang lainnya Nah itu yang dari dulu saya usulkan ke Dinas Perikanan Kenapa tidak diadakan pelatihan tentang ikan Pakan ikan mandiri Nah Tapi enggak ada tanggapan dari Kadis yang benar Ini kebetulan selama sudah kenal lamanya dengan Pak Siapa tadi sudah Itu punya formula Dia itu dulu pernah kerja di Sidat Dia pakai Sidat dengan pengalaman juga bertahun-tahun Dia memakai formula tersebut Biasanya Sidat itu dipanen 1-1 tahun 2 bulan Dia bisa panen 10 bulan bisa panen dengan pokok yang sama Nah formula pakal ini yang kita coba mungkin nanti Di aplikasikan ke Banyuwangi ataupun dibikin floating Ataupun dibikin sinking Nanti mungkin kita bisa tanya sama Maksa apa ya Pak Daniel Coba saya ceklah Anu Kayaknya Pak Daniel Bukan Bukan Sebentar ya Pak Namanya itu Sambil kita nunggunin jari Ini kita numpang interview Tadi sudah dijelaskan di rumahnya Bos Maksudnya Kok lupa ya Pak Oh Gak apa-apa Pak Gak usah disebutkan juga gak apa-apa Ya udah Ya udah Tenang saja Pak Pokoknya Pak itulah Arti 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 itu dia kelahiran Cuman tinggalnya dimuntar kebetulan tadi pagi saya ketemu sama beliau Dan beliau juga Apa ya berkenan untuk berkoordinasi juga dengan dinas perikanan Berarti mendukung gitu Pak Mendukung Alhamdulillah Ya Jadi formulanya juga beliau juga punya Dia juga Sudah berpengalaman Karena juga pernah kuliah di Perikanan juga Siap Siap Namanya Bapak Arki Bapak Arki Kita tunggu Siap Terus Terus Ini yang masalah kolam Pak Terakhir Kalau untuk kolam itu Medianya yang bagus itu apa saja Pak Kalau itu sih sesuai dengan kantong lebih baik Pak Oh iya 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 Kalau mau biasa Sederhana Ya Bagus Kaiklah masing-masing Pak Yang minimal lah jaring Pak pertama Atau batu apu Atau paca oyster Ada naik dikit Ada blue ball Ada Apa namanya itu Kayak Yang dari Dupang itu Pak Jet matte Cuma jet matte Pak Kristal view Kristal view mahal itu Pak Nah yang pakai kristal view itu Ataupun masih banyak lagi ya Atau nanti bisa pakai namanya jet matte juga bisa Matala bisa Atau Yang sekarang lagi tren Pak Pak pakai RDF Saya juga punya kenal Pak Yang bikin RDF itu namanya Eee Tuh Ya Temen saya di touring Itu aja Pak Dia bikin RDF Bisa dijelaskan apa itu RDF Pak Biar Koi Pemula kayak saya Yang modal jengkul ini bisa mengetahui Nah itu Pak Bahwa itu bahasa Inggris ya Pak Saya lupa ya Pak Cuma tau singkat aja ya Pak Terus Pokoknya yang hangat-hangat aja, pakai bawang boleh, silahkan. Pakai arak boleh, Mbak? Oh, araknya kalau bisa jangan, Pak. Karena yang mampu bukan ikannya, Pak. Ini orangnya yang mampu itu, Pak. Ya, ya, ya. Jadi harus hangat-hangat ya? Iya, harus hangat-hangat. Harus hangat. Sama kayak manusia berarti ya. Kalau musim penghujan ini butuh yang hangat-hangat. Mas, selamat. Jadi, saya juga mau tanya ini. Nah, ini alhamdulillah ada yang mau bertanya. Sampehan ini sangat tertarik kepada budidaya ikan koi. Dibanding kenapa sih nggak nila atau nggak lele. Apa bedanya itu? Yang bikin Sampehan tertarik itu apa? Yang bikin tertarik itu karena pertama dari hobi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu dari prestisnya ikan koi. Ya, jadi ikan koi itu harganya itu tergantung dari coraknya, posisi bunyinya. Jadi, harganya pun juga bisa meledih ikan-ikan konsumsi gitu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, satu lagi pertanyaan saya yang menganggap. Sejak kapan berkenalan dengan ikan koi? Saya kenal koi itu mulainya 2017, Pak. Pertama cuma hobi aja. Laku lama-lama laku, Pak. Ya, jadinya pendual lama-lama saya, Pak. Terus, mencoba untuk bidir. Begitu, Pak. Oh, ya. Dan tambahan, Pak. Tambahannya banyak sekali, ya, Pak. Ya, sedikit-sedikit, tapi banyak gitu. Ngomong-ngomong juga, kayaknya sekarang terjun ke dunia perkambingan. Oh, itu ya, celengan saja, Pak. Kebetulan saja ada teman baik menawarkan kambing bagus. Jadi, kenapa enggak? Siap, 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 siap. Mas Fahri, ada pertanyaan lagi? Sudah, cukup. Cukup. Kayaknya mau bikin kolam juga, ini. Enggak, Pak. Ini kolam banyak, udah banyak. Oh, udah banyak, ya? Ini berarti Mas Fahri juga ikut memiliki, ini, ya? Hah? Ikut memiliki. Pak, yang nunggu, ini. Oh, yang nunggu. Berarti punya jiwa memiliki juga. Yaudah, ini kita alhamdulillah kedatangan, Pak. Selamat, terima kasih buat info dan perkenalannya. Salam, modal jengkul. Salam, modal jengkul. Terima kasih, terima kasih. Ciwacanya lagi hujan ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton